selamat menikmati sedikit masalah rem dari sepeda federal saya ini ini sebelumnya pakai rem cantilever seperti ini ini rem sebelumnya ini yang model setelah diganti kita lihat ini modelnya seperti ini yang masih tarian di tengah kalau yang ini sudah model yang agak baru karena ini belum ada untuk cakramnya jadi kita pakai model V-Brick ini adalah V-Brick simano second bukan baru rasanya jadi lebih empuk dan lebih pakem beda dengan yang model cantilever seperti ini tariannya lebih berat kalau yang cantilever ini dan untuk tingkat kepakemannya itu kurang dibandingkan dengan yang V-Brick yang saya rasakan ini setelah diganti remnya jadi empuk dan lebih pakem jadi tidak begitu khawatir lagi kalau untuk menemui jalan turunan kelebihannya lagi untuk V-Brick ini yaitu kalau yang kemarin cantilever kan di tengah seperti ini nah kalau tali ini atau slingnya ini putus kabel remnya putus itu sangat bahaya karena cantilevernya itu langsung kalau putus mengenai roda dan berbahayanya nanti bisa nyakot di roda dan pengembudi bisa jatuh atau kendaraannya bisa jatuh kalau yang ini kalau putus itu langsung buka ke kanan dan ke kiri jadi kabelnya ini tidak nyangkut di ban itu untuk kelebihan dari V-Brick ini nah untuk harga kalau beli V-Brick atau cantilever cantilever seperti ini juga tidak terpaut jauh kalau mau beli baru kalau saya haran saya sih coba dirasakan pake V-Brick tentunya cek juga kondisi kampas dan juga kondisi rimnya apakah masih bagus atau sudah kurang bagus atau minta diganti jadi ini seperti ini V-Bricknya saya untuk saat ini cocok untuk pake V-Brick ini karena sepedanya bukan yang model disc tidak apa-apa yang penting fungsional dan aman untuk digendarai berikutnya kemarin dapat lepasan juga tapi sudah lama baru saya pasang ini handle handlenya seperti ini ini simano juga V-Brick ini lebih kokoh lebih bagus dan dari segi tampilan juga lebih keren dibandingkan yang pertama saya ambilkan dulu contoh handle rimnya yang sebelumnya nah seperti ini handle rim yang sebelumnya yang terpasang di federal saya kalau yang ini lebih cocok dan lebih seragam karena handle barnya hitam rimnya bagian sini juga hitam kombinasi silver kalau ini sudah kusam dan model yang agak jadul tapi ini tetap saya simpan karena mau dipasang di sepeda federal yang lady punya saya yang satunya oke kita coba lihat tampilannya rasanya juga lebih nyaman pakai ini oke ini lebih aman yang penting aman dan nyaman terus murah juga kalau beli second kalau beli baru ya selisih harganya lumayan jadi kalau yang mau cari second second bisa cari di grup-grup jual beli sepeda di facebook sabar dan cari yang harga murah tapi kualitasnya bagus mungkin sekian dulu dari saya video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya semoga kita selalu diberi nikmat sehat dan rezeki yang lapang amin amin rauf amit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati